Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum? Syukuran Hayya nabda di rosatana Bikirlu arti basmalah Bismillahirrohmanirrohim Taib Fihazih liyawum Sana ta'allam al-lugutul arobiyah yakni Man hadha Jadi hari ini kita akan belajar tentang man hadha dan man dhalik Jadi silahkan disimak baik-baik bagaimana penggunaan man hadha dan man dhalik Taib Apa itu man? Nah Man itu artinya siapa? Nah kemarin kita pelajari ma hadha dan ma dhalika Apa itu dan apa ini? Sekarang kita ada kosa kata baru yaitu man Jadi man itu artinya siapa? Jadi ketika ada pertanyaan man hadha atau man dhalik artinya itu siapa ini man hadha siapa itu man dhalik Nah man hadha dan man dhalik itu digunakan untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan sisa diganti saja hadha menjadi hadhi zalika menjadi tilka Oke Jadi jawabannya sama seperti kemarin ketika ada pertanyaan ma hadha maka tergantung apa pertanyaannya jika dia pakai hadha maka jawabannya harus pakai hadha juga tapi kalau dia pakai zalika maka jawabannya harus zalika Oke mari kita simak sama-sama Nah disini ada contoh Nah silahkan dilihat contohnya Nah kita sudah pelajari kemarin ada kosa katanya Nah ini adalah sopir Jadi ketika ada pertanyaan man hadha maka jawabannya hadha sa'ikun hadha sa'ikun man hadha hadha sa'ikun Siapa ini ini sopir Nah yang kedua ketika dia pakai man dhalik man dhalika maka jawabannya zalika sa'ikun lalika sa'ikun Siapa Siapa itu itu sopir Jadi seperti itu Oke Baik Cukup sekian penjelasan dari ustazah Silahkan dipahami baik-baik Jika ada pertanyaan boleh silahkan hubungi ustazah Ingat bahwa bahasa Arab itu sangat mudah Kenapa kita harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan bahasa penghuni-penghuni syurga Baik Syukran Allahusni Ikhtimamikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati